UMG Season 251, Perpisahan Ledakan Akhirnya, delapan patung tidak dapat menahan energi pedang mengamuk lagi dan langsung meledak, hancur berkeping-keping. Gumpalan keilahian asal delapan dewa ekstrim itu juga hancur bersama dengan patung-patung itu, berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya kemasan tiba-tiba muncul di kehampaan. Seperti, kekosongan itu pecah. Akhirnya, wilayah kekosongan itu langsung hancur berantakan. Titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Titik-titik cahaya ini berhamburan dengan anggun seolah mencari sesuatu. Sebagian dari titik-titik cahaya melayang dan memasuki tubuh pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Mata para pembangkit tenaga ras surgawi itu berangsur-angsur menjadi bingung. Tampaknya ada terlalu banyak kebingungan. Baru saja, perasaan yang menarik. Pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, bukan. Ye Yuan melihat ke atas langit, sepertinya mengingat sisa rasa dari sesuatu. Baru saja, kekuatan ofensifnya berlapis di atas satu sama lain di bawah katalis formasi pedang, mencapai ranah yang tak terbayangkan. Alam seperti itu adalah apa yang tidak pernah Ye Yuan bayangkan sebelumnya. Ye Yuan tenggelam di dalamnya dalam mabuk. Namun, saat dia hendak menyeberang ke alam itu, sepertinya ada dinding tak terlihat yang menghalanginya di luar. Ye Yuan tahu itu adalah celah ranah. Dia belum mematahkan belenggu. Mungkin, itu adalah batas dari Heaven Spunwald. Bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Mungkin yang di belakangnya tahu jawabannya. Meninggalkan keadaan yang indah itu, mata Ye Yuan menjadi bingung. Dia terus-menerus merabah-rabah tentang cara mematahkan belenggu. Tapi langkah ini seperti jarak yang dekat, tetapi jauh di cakrawala, membuatnya merasa tidak punya cara untuk memulai. Perasaan ini sama dengan pemandangan ketika dia mencapai penyelesaian besar dari dewa asal. Hanya saja sekarang, itu lebih sulit daripada dulu. Apa yang ingin dia hancurkan adalah belenggu yang tidak seorangpun di dunia Heaven Spun telah hancurkan selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa sulitkah langkah ini? Pada saat ini, seberkas cahaya putih bergabung ke dalam ruang World Suppressing Stellar, memasuki jiwa surgawi Yue Mengli. Pikiran Ye Yuan bergerak dan dia membiarkan Yue Mengli keluar. Kakak Yuan, aku, maaf. Aku, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Yue Mengli berkata sambil menangis. Dia tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan dan perilakunya beberapa tahun ini pada Ye Yuan. Mencela diri sendiri, rasa bersalah, segala macam emosi menggenang di hatinya, membuat hatinya sakit tanpa henti. Dia tidak merasa kasihan pada dirinya sendiri, dia merasa kasihan pada Ye Yuan. Hanya dia yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Ye Yuan selama bertahun-tahun. Ye Yuan memeluknya dengan lembut dan berkata dengan tenang, Gadis bodoh, itu juga bukan salahmu, minta maaf untuk apa. Pelaku utamanya sudah mati, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Li Er menganggupkan kepalanya sedikit, tetapi air mata masih tidak bisa berhenti mengalir. Kakak Yuan, kakak Ling Sui dia. Ye Yuan menghela nafas sedikit, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Li Er meredup dan dia menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, Kenapa? Mengapa surga begitu tidak adil? Penatua Sister Ling Sui sangat baik, demi surga membuatnya menanggung penderitaan seperti itu. Petik 2 Dia marah, dia tidak mau, dia merasa kasihan pada Ye Yuan. Mendampingi Ye Yuan di sepanjang jalan, tidak ada yang mengerti posisi Mu Ling Sui di dalam hatinya lebih dari dia. Mengenai Ye Yuan berjalan keluar dari dunia hutan abadi, dari seekor semut ke penguasa Heaven Span saat ini, itu semua untuk dapat menyelamatkan Mu Ling Sui. Tapi dia gagal. Ye Yuan saat ini sangat tenang, tapi dia tahu betapa sakitnya hati Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan dalam, melihat jauh ke langit biru, dan dia berkata dengan tegas, tidak apa-apa. Dunia Heaven Span tidak bisa menyelamatkan Ling Sui. Lalu aku akan melampaui surga. Bahkan jika saya menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi, saya juga akan membiarkan Ling Sui pulih. Seluruh tubuh Yue Mengli bergetar dan dia berkata, B. Benarkah ada dunia di luar surga? Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, Dunia Heaven Span adalah dunia yang terkurung, semuanya berada di bawah kendali pembangkit tenaga listrik di luar surga. Delapan Dewa Ekstrim, Pertempuran Kiamat, Berjuang untuk Dao Leluhur, itu hanya permainan orang lain. Di mata mereka, kita hanya semut. Hati Yue Mengli bergetar, matanya tampak penuh ketidakpercayaan. Tiba-tiba, Tian Qing berteriak, Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Kamu berbohong. Ras surgawi kita adalah ras yang disukai oleh surga. Ini adalah ras tertinggi. Bagaimana ada di luar surga di dunia ini? Jika ada, mengapa tidak ada yang pernah mematahkan belenggu? Kamu berbohong. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini di depannya dan juga tidak mau menerima kenyataan ini. Diperbudak selama miliaran tahun dan tiba-tiba terbangun, dia lebih suka tenggelam di masa lalu juga. Karena dia tahu dilubuk hatinya yang terdalam bahwa kenyataan itu terlalu kejam. Ye Yuan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Apakah aku berbohong atau tidak? Kamu jelas dari kebenaran? Bukan. Tentu saja, saya juga tidak perlu menjelaskan apapun. Karena segera, Anda akan tahu bahwa Anda harus menghadapi beberapa hal. Li Er, ayo pergi. Yue Mengli mengangguk sedikit dan mengikuti Ye Yuan dan pergi. Menyaksikan pandangan belakang kedua orang itu, jari-jari Tian Qing hampir hancur oleh dirinya sendiri. El Lord Tian Qing, ah apa kita ini? Di samping Tian Qing, Origins Mile berkata dengan wajah kosong. Akhirnya, Tian Qing mengendurkan tinjunya dan berkata dengan senyum pahit, Apa yang dia katakan benar? Kami. Hanya sekelompok orang yang menyedihkan, itu saja. Saya akhirnya mengerti sekarang, mengapa dia membiarkan Ras Surgawi pergi. Petik 2 Bodhidharma Elang Surgawi, di Aula Besar, Yue Mengli, Wan Zen, Lu Er, Firi, Wan Zen, Pang Zen, Rahasia Mendalam, dan yang lainnya, semua orang hadir secara mengejutkan. Wajah semua orang membawa kesungguhan yang kental. Ekspresi Ye Yuan tenang, tanpa kegembiraan atau kesedihan saat dia berkata dengan dingin, semuanya, maafkan keegoisan Ye ini. Bencana itu disebabkan oleh saya sendiri, secara alami juga harus ditanggung oleh saya sendiri. Hanya saja setelah saya pergi, kemungkinan itu akan menjadi pertanda buruk daripada baik. Semuanya, hati-hati. Apa yang mulia katakan? Ini bukan masalah Anda sendiri, ini adalah masalah semua seniman bela diri di dunia Heavenspun. Wan Zen bersedia mengikuti yang mulia sampai mati. Wan Zen berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, Pang Zen juga leluhur Dao sekarang. Saya dapat membantu sedikit apapun yang terjadi. Jika yang mulia berperang melawan musuh yang kuat, bagaimana mungkin saya, Pang Zen, hilang. Pang Zen sudah menjadi petir leluhur Dao, dia secara alami tidak mau bersembunyi di rumah. Di antara mereka yang hadir adalah beberapa leluhur Dao, ditambah Ye Yuan, penguasa ini. Ini adalah kekuatan tempur terkuat di Heavenspun World. Semua orang tidak mau menyerah pada orang lain dan bersikeras mengikuti Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua tidak tahu keberadaan seperti apa yang kalian hadapi. Serangan terkuatku mungkin tidak akan bisa mengguncangnya sedikitpun. Jika kalian semua pergi, itu hanya untuk menyerahkan dirimu sampai mati. Petik 2 Semua orang gemetar, semua merasa tidak percaya. Seberapa kuat serangan terkuat Ye Yuan, tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa itu sangat, sangat kuat. Karena tidak ada yang bisa mengukurnya. Pedang Ye Yuan sudah menjadi yang terkuat di dunia Heavenspun. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak mampu mengguncang pihak lain sedikitpun. Lalu seberapa kuat kekuatan pihak lain. The Chaos Heavenspun Cannon dan Grand Array warisan, saya sudah meninggalkannya di dunia Immortal Grove. Beberapa hal harus dilakukan oleh seseorang. Jika saya dikalahkan, saya juga tidak berharap untuk Heavenspun World dikurung oleh orang-orang selamanya. Di masa depan, jika seseorang yang ditakdirkan dapat mencapai wilayahku, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk memecahkan belenggu dan menghancurkan langit ini. Masalah ini, saya tidak merasa nyaman menyerahkannya kepada orang lain. Lebih baik kalian pergi dan lakukan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kakak Yuan, pergilah, aku akan menunggumu di sini. Yue Mengli berkata dengan ekspresi tenang. Tapi matanya menunjukkan tekat. Ye Yuan hanya tersenyum dan mengangguk, dan tidak banyak bicara. Dia mengerti perasaan Li Air. Jika dia mati, Li Air sama sekali tidak akan hidup sendiri. Bab 2512, dia datang dari langit. Di gunung Heavenspun, semuanya terasa sama. Banyak seniman bela diri berkultivasi di sini, memahami Dao. Di atas 1 juta mil, banyak pembangkit tenaga listrik Deva dan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi saat ini mendapatkan pencerahan dari Dao Surgawi. Tempat ini adalah batas Heavenspun Mountain. Bahkan leluhur Dao juga tidak dapat melangkah lebih jauh. Lebih jauh ke atas, awan dan kabut melingkar, tidak ada matahari yang terlihat sepanjang tahun. Jika ada yang berjalan melampaui titik itu, mereka akan dieksekusi oleh Heavenly Dao dan sama sekali tidak dapat melarikan diri dengan kebetulan. Setelah pertempuran Heavenly Dao Samsara, badai leluhur Dao tidak punya tempat untuk pergi dan hanya kembali ke gunung Heavenspun dan terus memahami Dao Surgawi. Meskipun wilayahnya tidak dapat meningkat lebih jauh, kekuatan aturan bisa. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka kedua matanya, menatap gunung dengan lekat. Sebenarnya ada seseorang yang berjalan ke bawah. Storem membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Bukan hanya dia, pembangkit tenaga listrik Deva dan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di bawah, semua melihat pemandangan ini. Semua orang terkejut entah kenapa. Ini, bagaimana mungkin, siapa dia, T untuk benar-benar turun gunung. Mungkinkah dia, dia benar-benar dari surga, badai meraung liar di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini di dalam hatinya. Terkejut, takut, senang, atau semuanya sekaligus. Seseorang datang dari langit. Itu menunjukkan bahwa di atas gunung Heavenspun, benar-benar ada dewa dengan keberadaan semacam itu. Karena itu, dia juga punya harapan. Bahkan jika harapan ini sangat suram. Tapi keberadaan macam apa orang ini? Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah bawaan manusia. Perlahan-lahan, sosok itu perlahan menjadi jelas. Garis wajahnya juga berangsur-angsur menjadi jelas. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah tau biru, terlihat anggun, mewah, dan terlalu tinggi di luar jangkauan. Dao Ancestor Storm tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Dia terlalu misterius. Misterius sampai dia seperti surga. Perasaan ini membuatnya takut. Pemuda itu berjalan lurus ke arahnya. Jantung Dao Ancestor Storm berdebar kencang. Senyum hangat tapi jauh tergantung di wajah pemuda itu saat dia membuka mulutnya dan berkata, Biarkan aku bertanya padamu. Siapa yang menghancurkan delapan dewa ekstrim? Eh delapan dewa ekstrim. Dao Ancestor Storm menggelengkan kepalanya dengan kosong. Jelas, dia tidak tahu apa itu delapan dewa ekstrim. Delapan dewa ekstrim adalah rahasia ras dewa. Terlepas dari Yeyuan, bahkan leluhur Dao tidak menyadarinya. Tidak ada yang bisa bertarung sampai wilayah tengah Heaven Lineage dan melihat delapan dewa ekstrim. Kecuali Yeyuan. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa itu delapan dewa ekstrim. Melihat Dao Ancestor Storm menggelengkan kepalanya, pemuda itu tampak kecewa dan berkata, Huh, berkomunikasi dengan semut benar-benar membosankan. Karena kamu tidak tahu, maka kamu sudah bisa pergi dan mati. Hanya untuk melihat pemuda itu menjentikkan jarinya dengan ringan, seberkas kekuatan tak terlihat menghilang setelah sekejap. Bang! Sebelum Dao Ancestor Storm bisa bereaksi, seluruh orangnya sudah berubah menjadi ketiadaan. Semua orang terpaku. Mereka berteriak dengan marah di dalam hati mereka. Itu adalah leluhur Dao. Meskipun itu adalah mantan leluhur Dao, kekuatannya jika dibandingkan dengan leluhur Dao saat ini, juga tidak jauh lebih buruk. Tapi dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melawan di depan pemuda ini. Bahkan, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Seberapa mengerikan orang ini. Bahkan makhluk tertinggi Heavenspun World saat ini, Lord Saint Azuré, tidak bisa melakukannya dengan santai juga, kan? Yang lebih menakutkan adalah mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan sama sekali. Tidak ada pertempuran hebat yang mengguncang bumi, tidak ada gelombang energi. Hanya dengan satu jentikan, Dao Ancestor Storm hilang. Seluruh orangnya telah pergi. Kuat. Tidak masuk akal kuat. Sangat kuat. Selanjutnya, bukankah tidak mungkin untuk menyerang saat berada di gunung Heavenspun? Kenapa dia bisa? Pria muda itu terlihat bosan, menggelengkan kepalanya sambil bergumam pelan, semut adalah semut, benar-benar terlalu lemah. Baginya, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Tatapannya menyapu sedikit, mendarat di kelompok pembangkit tenaga listrik Deva itu. Kelompok pembangkit tenaga listrik segera merasakan rambut mereka berdiri. Pemuda itu berpikir sejenak dan berjalan lurus di depan Deva Fifth Blight. Dia dipanggil Wei Feng, dia baru saja mengalami pertempuran Heavenly Dao Samsara dan memperoleh peluang keberuntungan yang cukup besar di gunung Heavenspun. Kekuatannya juga membuat peningkatan besar. Hanya saja saat ini, dia bahkan tidak berani bergerak, hampir mati lemas. Pria muda itu masih memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia bertanya, semut ini mungkin tidak tahu tentang delapan dewa ekstrim. Uh! Mengapa tidak mengubah pertanyaan, apakah Anda tahu siapa yang terkuat di dunia Heavenspun? Mampu menghancurkan delapan dewa ekstrim dan menghancurkan jejak keilahian asalnya, itu pasti orang terkuat di dunia Heavenspun ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memecahkan delapan dewa ekstrim. S. Terkuat. Otak Wei Feng tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan oleh pemandangan yang terjadi di depan matanya terlalu besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang turun dari langit. Membasmi leluhur Dao dengan jentikan jari. Dia sedang berbicara dengannya. Kamu juga tidak tahu. Wajah pemuda itu agak kecewa. Semua rambut di tubuh Wei Feng berdiri sekaligus. Otaknya langsung aktif kembali. Aku tahu. J. Jangan bunuh aku. Wei Feng praktis mengaungkannya. Siapa ini? Kata pemuda itu. B. Dia dipanggil Ye Yuan. Kata Wei Feng. Kamu Yuan. Pria muda itu merenungkan nama ini untuk sementara waktu, merasa bahwa itu sangat biasa, dan berkata, di mana dia? Bagaimana mungkin Wei Feng berani menyembunyikannya? Dia buru-buru berkata, B. Dia ada di bodhidharma elang surgawi perbatasan selatan. Pria muda itu mengangguk sedikit dan pergi, terbang keluar. Ledakan. Gunung Heavenspan bergetar hebat. Sebuah lubang besar berbentuk manusia benar-benar meledak terbuka di lapisan penghalang di luar. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini, ini, penghalang gunung Heavenspan hanya ada dalam nama. A. Siapa dia? Kenapa dia bisa turun dari langit? T. Terlalu kuat. Setelah pemuda itu pergi, Wei Feng terengah-engah, tubuhnya seperti ditarik keluar dari air. Dia hampir pingsan. Tekanan yang diberikan pemuda ini padanya benar-benar terlalu besar. Selanjutnya, dia langsung membunuh leluhur Dao, dan dia mengabaikan penghalang gunung Heavenspan. Keberadaan seperti itu, dia tidak bisa membayangkan sama sekali. Di sampingnya, Deva Fifth Blight lainnya meraung, Kakamu benar-benar mengkhianati Lord Saint Azuray. Kamu pantas mati. Wei Feng memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia berkata, Jika itu kamu, apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Bahkan jika Anda dan saya tidak mengatakannya, dapatkah itu menjamin bahwa orang-orang di gunung Heavenspan ini semua tidak akan mengatakannya? Petik 2. Saat orang itu mendengar, dia terdiam. Itu logika ini. Jika pemuda itu memutuskan untuk menanyakannya, dia bisa mencari tahu apapun yang terjadi. Ye Yuan orang terkuat ini, tidak ada yang tidak tahu. Wei Feng memiliki pandangan yang bertentangan dan berkata, mudah-mudahan Lord Saint Azuray dapat melewatinya. Kata-kata ini, dia mengatakannya tanpa percaya diri sama sekali. Tekanan yang diberikan pemuda ini padanya benar-benar terlalu besar. Orang di seberangnya tiba-tiba muncul dan meraung, masih berkultivasi untuk apa? Cepat dan ikuti dia. Pemuda itu datang dengan niat buruk. Badai berdarah lainnya kemungkinan akan datang lagi. Seluruh tubuh Wei Feng gemetar dan dia juga berdiri dengan cepat. Tapi kakinya menjadi lunak dan dia hampir jatuh. Tapi dia segera pulih dan menyapu ke arah susunan transmisi. Yang lain juga sama, tidak peduli tentang kultivasi sama sekali dan mengikutinya. Bab 2513, Satu Jari Di atas kekosongan, sesosok berkedip, bergerak 100 ribu mil dalam sekejap. Meninggalkan Heavenly Eagle, Ye Yuan menuju ke Heavenspun Mountain dengan kecepatan tercepat. Dia menilai bahwa jika orang di belakang delapan dewa ekstrim datang ke dunia Heavenspun, kemungkinan terbesar adalah gunung Heavenspun. Di depan, gunung Heavenspun terlihat samar-samar. Astaga! Tiba-tiba, sosok yang sangat cepat melewatinya. Pada saat yang hampir bersamaan, sosok kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kedua orang itu masing-masing berbalik dan menatap orang lain. Di seberang Ye Yuan adalah seorang pria muda berjubah tau biru. Justru orang itulah yang turun dari langit. Murid Ye Yuan mengerut, segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Sebenarnya, pemuda berjubah biru itu tidak sengaja menekannya. Senyum di wajahnya juga sangat hangat, seolah-olah tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi justru karena tidak ada tekanan, tekanan Ye Yuan mirip dengan gunung. Dia yang sudah tak terkalahkan di dunia heaven span melihat gunung tinggi lainnya. Pemuda berjubah biru menilai Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah menebak, Anda harus menjadi Ye Yuan yang mereka bicarakan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan anggukan, kamu adalah diri sejati delapan dewa ekstrim. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan berkata, huhu, itu benar. Sepertinya orang yang menghancurkan delapan dewa ekstrim adalah kamu. Tidak ada kesalahan. Em, penyelesaian besar mortal stratum, keilahian asal kekacauan tingkat rendah, lima kekuatan aturan. Anda memang agak berbeda dari semut lainnya. Di dunia yang terbengkala ini, kamu benar-benar meraba-raba metode untuk maju ke heavenly stratum sendiri. Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayan saya. Berlututlah dan terima hadiahnya. Di masa depan, heaven span world akan dikelola oleh Anda. Petik 2 Tanpa diduga, pemuda berjubah biru tidak bergerak untuk berurusan dengan Ye Yuan tetapi ingin membawanya sebagai pelayan. Nadanya begitu natural dan logis. Tapi Ye Yuan merasa rambutnya berdiri. Dia tampak telanjang bulat di depan pihak lain. Tidak ada rahasia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda berjubah biru dengan santai berbicara dan melihat semua kartu trufnya. Menakutkan. Meskipun Ye Yuan sudah siap secara mental sejak lama, pada saat ini, dia masih sangat terkejut. Dia benar-benar ingin tahu keberadaan seperti apa yang ada di atas gunung heaven span. Pemuda berjubah biru berkata dengan dingin, Men. Anda tidak bersedia. Anda harus tahu hasil dari menunjukkan kengganan. Petik 2 Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, Kamu menggunakan delapan dewa ekstrim untuk menyampaikan ajaran Dao. Kemudian Anda mengumpulkan hal-hal itu dalam jiwa-jiwa surgawi. Untuk apa? Pemuda berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum tipis, Sepertinya kamu tahu sedikit. Tidak ada salahnya memberitahumu juga. Meskipun Anda semua, semut-semut ini, tidak banyak berguna, esensi jiwa surgawi Anda masih sedikit berguna. Ini dapat membantu saya menumbuhkan keilahian asal. Dao surgawi yang dikembangkan oleh ras surgawi, sebenarnya hanyalah ajaran Dao yang saya wariskan. Ketika mereka mengolah dao surgawi, mereka akan menawarkan esensi jiwa surgawi mereka sendiri kepada saya. Dan orang-orang yang mereka bunuh, esensi pihak lain dari jiwa surgawi akan diserap dan akan memasuki delapan ruang ekstrim. Ini adalah kemuliaan kalian semut. Pada saat ini, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik sudah berkumpul di kejauhan. Mendengar ini, mereka semua sangat marah. Baru kemudian mereka mengerti bahwa mereka hanyalah hewan liar yang dipelihara di kandang. Di mata pemuda berjubah biru, mereka tidak lebih dari sebutir debu, hidup atau mati mereka tidak penting. Marah tapi juga tak berdaya. Mereka semua, pembangkit tenaga listrik yang turun dari gunung Heavenspun, telah menyaksikan kekuatan pemuda berjubah biru. Benar-benar sialan. Triliunan makhluk hidup di dunia Heavenspun sebenarnya sedang dipermainkan di telapak tangannya. Petik 2. Pertempuran kiamat apa, perang antara dua ras, benar-benar lelucon. Ini benar-benar menggelikan. Lord Saint Azuré, segalanya di Heavenspun World akan mengandalkanmu. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik menaruh harapan mereka pada Ye Yuan. Mereka tahu bahwa satu-satunya harapan adalah Ye Yuan. Bahkan leluhur Dao tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tangan pemuda berjubah biru. Siapa lagi yang masih bisa mereka andalkan? Tetapi pada saat ini, sudut mulut pemuda berjubah biru itu sedikit melengkung, dan dia menjentikkan carinya. Hanya untuk mendengar suara lolongan udara. Uh, uh, uh. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik Deva, pembangkit tenaga kaisar surgawi, langsung menghilang tanpa jejak. Huhu, semut tidak berhak marah. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya adalah surga. Surga tertinggi. Kalian semua hanya bisa merendahkan diri di kakiku. Pemuda berjubah biru itu tersenyum tipis seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Pupil Yeyuan mengerut, tekanan mencekik datang ke arahnya secara langsung. Terlalu kuat. Jentikan jari melenyapkan ratusan Dewa dan Kaisar surgawi. Intinya adalah dia tidak bisa merasakan sedikitpun undulasi esensi surgawi, dan juga tidak bisa merasakan undulasi aturan sedikitpun. Itu hanya jentikan jari. Jika Yeyuan ingin membunuh orang, para Dewa dan Kaisar surgawi ini tentu saja bukan apa-apa. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya dengan cara yang begitu mudah. Melihat mata terkejut Yeyuan, pemuda berjubah biru itu sangat puas. Dia berkata dengan senyum tipis, melihat itu. Ini bukan perbedaan kekuatan antara kamu dan aku, tapi perbedaan dalam tatanan kehidupan. Di depan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, semuanya adalah semut. Anda adalah penguasa dunia, bangga sampai ekstrim. Tapi di depan saya, Anda tidak punya modal untuk dibanggakan. Aku hanya perlu menggerakkan satu jari dan aku akan dapat dengan mudah membunuhmu. Menerimamu sebagai pelayan adalah kemuliaan tertinggimu, mengerti. Petik 2 Pemuda berjubah biru berhenti sejenak dan berkata, sekarang, berlutut dan terima hadiahnya. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menyeret dirinya kembali dari keterkejutan. Kemudian dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, aku menolak. Pemuda berjubah biru itu tidak terlalu terkejut. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu akan mati. Dia benar-benar tenang dan tenang. Tidak ada yang bisa membuat emosinya berfluktuasi. Bagaimana mungkin seekor semut menyebabkan dewa surgawi mengalami fluktuasi emosi. Tatapan Yeyuan berangsur-angsur menjadi dingin dan dia berkata, sebelum bertarung, siapa yang tahu. Dia, Yeyuan, belum pernah menundukkan kepalanya di depan pembangkit tenaga listrik sebelumnya. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Saat itu, dia hanya empirean rilem tetapi berani menghadapi Nineorigin yang kuat. Pertempuran semacam ini, dia sudah mengalami tidak tahu berapa banyak dari mereka. Kali ini juga tidak terkecuali. Namun, pemuda berjubah biru itu tidak marah. Dia masih memiliki senyum tipis saat dia berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku akan menggunakan satu jari untuk melawanmu. Jika Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan tangan, Anda akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama saya. Satu jari. Kata-kata ini merajalela hingga ekstrim. Pembangkit tenaga Heaven Spun World di kejauhan sama-sama tercengang hingga ekstrim. Yeyuan adalah penguasa Heaven Spun World. Orang nomor satu yang memang layak. Sekarang, pemuda berjubah biru ini benar-benar akan menggunakan satu jari untuk bertarung. Apakah ini menunjukkan penghinaan? Tidak. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa pemuda berjubah biru ini tidak sedikitpun berpuas diri. Dia tidak terlalu sombong seperti seorang jenius muda. Dia hanya menunjukkan penghinaan untuk semua kehidupan. Dia menatap Yeyuan dengan mata menatap seekor semut dari awal hingga akhir. Akankah surga peduli tentang semut? Tidak. Karena mereka tidak layak. Tatapan Yeyuan berangsur-angsur menjadi dingin. Ledakan. Niat pedang yang menakutkan langsung menyelimuti area seribu mil. Formasi pedang semesta. Saat Yeyuan bergerak, itu adalah langkah terkuatnya. Karena dia tahu bahwa menyembunyikan kekuatannya di depan pemuda berjubah biru itu sama dengan mencari kematian. Dia tidak mundur sama sekali. Terletak di dalam formasi pedang, pemuda berjubah biru itu masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menggunakan tatapan teliti untuk melihat formasi pedang semesta. Dia menganggupkan kepalanya sedikit. Bab 2514, Kebanggaan Semut. Tidak buruk. Mengembangkan alam semesta dengan formasi pedang, itu memiliki implikasi yang cukup besar dari dao besar. Langkah ini tidak buruk. Gerakan berjubah biru itu menganggup dengan sedikit senyum, membuat komentar sembrono tentang formasi pedang semesta Yeyuan. Menghadapi formasi pedang yang begitu kuat, dia sepertinya berada di halaman belakang rumahnya sendiri, tidak peduli sama sekali. Alis Yeyuan sedikit berkerut dan dia mengaktifkan formasi pedang dengan ganas. Swash, swash, swash. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas, berubah menjadi garis-garis pelangi, langsung menuju pemuda berjubah biru. Namun, pemuda berjubah biru itu tidak memiliki niat untuk membalas. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu kedatangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, semua orang tercengang karena terkejut. Lampu pedang yang menakutkan itu, tidak peduli dari sudut mana, tidak peduli seberapa kuat, selama mereka mendekati pemuda berjubah biru, mereka semua akan secara otomatis mengubah arah. Bang, bang, bang. Tanah, kehampaan, semuanya langsung dibombardir oleh cahaya pedang hingga hancur berkeping-keping. Tapi tidak ada satupun cahaya pedang yang mendarat di tubuh pemuda berjubah biru itu. Murid Ye Yuan mengerut, perasaan surgawinya sebenarnya tidak dapat mengunci pemuda berjubah biru. Begitu lampu pedang itu tiba di depan pihak lain, mereka langsung meluncur keluar seperti bermain ski di hari bersalju. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengendalikannya, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi pihak lain jelas tidak melakukan apa-apa. Ini berarti tidak terbayangkan. Hatinya bergetar hebat. Ini benar-benar pertama kalinya dia menghadapi pertempuran tak berdaya seperti itu. Bahkan saat itu di dunia hutan abadi, ketika dia belum memasuki daus surgawi, dia juga tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Lawannya terlalu kuat. Kuat sampai tidak ada celah untuk dicari. Kuat melampaui pemahaman. Ye Yuan bahkan tidak bisa memahami cara pihak lain. Lalu bagaimana cara menghadapinya. Pada saat ini, pemuda berjubah biru akhirnya bergerak. Dia mengulurkan jari dan mengetuk di dalam formasi pedang begitu saja. Ledakan. Dalam sekejap, formasi pedang runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan hanya merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir, dadanya seperti dihantam oleh gunung raksasa, darah segar menyembur dengan liar saat dia terbang mundur. Ini adalah kekuatan satu jari. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Pembangkit tenaga listrik yang jauh itu secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Aku, apakah mataku gagal? Ini tidak mungkin. Lord Saint Azuré sebenarnya seperti anak kecil di depannya. Petik 2 Dari mana dia berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dampak yang dibawa oleh adegan ini kepada mereka terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menampilkan formasi pedang semesta di depan semua orang. Tetapi semua orang tahu bahwa langkah ini menyatukan empat aturan hebat. Dibandingkan saat melawan lima leluhur sendirian sebelumnya, langkah ini lebih dari satu level lebih kuat. Namun, itu seperti lelucon di depan pemuda berjubah biru. Satu jari dan itu patah. Orang nomor satu di Heaven Spun World sebenarnya sangat lemah di depan pemuda berjubah biru. Hanya setelah mundur beberapa mil jauhnya, Ye Yuan nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Dan saat ini dia tampaknya telah merangkak keluar dari genangan darah, tampaknya sangat menyedihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan berkata, Sudah ku bilang, perbedaan kita ada dalam tatanan kehidupan. Kamu tidak berbeda dari mereka di mataku. Paling-paling, Anda hanya semut yang sedikit lebih kuat. Itu saja. Berurusan denganmu, satu jari sudah cukup. Napas Ye Yuan menjadi sesak, lawannya terlalu kuat. Namun, tatapannya sangat tegas. Penampilan sombongmu benar-benar tercelah. Jadi bagaimana jika semut? Apakah semut harus dipermainkan di telapak tangan Anda? Semut harus menjadi ikan di talenan Anda, hidup dan mati sesuka Anda. Semut harus berada di bawah belas kasihan Anda, ditindas dengan kejam selamanya. Hari ini, Ye ini akan memberitahumu bahwa semut memiliki martabat juga. Ye Yuan melangkah keluar selangkah demi selangkah, aura yang mengesankan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Formasi pedang semesta berputar tanpa henti dan secara bertahap sudah mengalami perubahan. Formasi pedang polaritas ganda. Terhadap kemarahan Ye Yuan, pemuda berjubah biru tidak peduli sama sekali. Dia masih tersenyum dan berkata, Kehormatan apa yang dibutuhkan semut? Huhu, formasi pedang yang berubah ini sedikit menarik. Ini adalah pedang dao, memperlihatkan ujung yang tajam, maksud pedang membubung ke langit. Hanya saja semut akan selalu menjadi semut. Segera, Anda akan mengerti bahwa kemarahan Anda tidak dapat mengubah apapun. Petik 2 Astaga Saat formasi pedang polaritas ganda dirilis, ujung tajam yang cepat dan ganas itu menembus cakrawala. Seluruh dunia tampak gemetar. Membunuh Ye Yuan berteriak dengan keras, lalu mendesak formasi pedang polaritas ganda dengan hirup pikuk. Pada saat ini, hanya ada cahaya pedang yang memenuhi langit. Ci, ci, ci. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan pemuda berjubah biru. Di bawah amarahnya, kekuatan formasi pedang polaritas ganda lebih dari 10 kali lebih kuat. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia mengendalikan, lampu pedangnya tidak dapat mendarat di tubuh pemuda berjubah biru itu. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa cahaya pedangnya semakin dekat dengan pemuda berjubah biru. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Pihak lain tidak terkalahkan. Setidaknya, satu jari tidak cukup. Esensi surgawi kekacauan di dalam tubuhnya menyembur keluar, mendesak formasi pedang dengan hirup pikuk tanpa mengindahkan hidupnya. Kekuatan formasi pedang polaritas ganda terus-menerus ditumpangkan. Lampu pedangnya semakin dekat dan dekat dengan pemuda berjubah biru, semakin dekat. Benar-benar angan-angan semut. Huhu, apakah menurutmu tingkat serangan ini bisa menyakitiku? Petik 2 Pemuda berjubah biru itu tersenyum sedikit dan mengacungkan jarinya lagi. Itu masih satu jari. Namun, poke ini bisa membuat lubang di langit. Sebuah jari menunjuk, kekuatan tak terlihat langsung meledak dengan dia sebagai titik dasar. Menutupi Armor mendalam naga sejati. Yeyuan meraung berulang kali. Tiba-tiba, lampu pedang yang menutupi langit menghilang tanpa jejak. Jari ini mendarat langsung di tubuh Yeyuan. Uhuar. Secara paksa menerima jari, Yeyuan memuntahkan setegup darah. Tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Muncul. Lampu pedang yang menutupi langit muncul sekali lagi. Ci, ci, ci. Lampu pedang akhirnya hanya berjarak satu inci dari pemuda berjubah biru. Hanya satu inci pendek. Alis pemuda berjubah biru itu terangkat, menunjukkan sedikit kejutan. Setelah itu, jarinya berubah menjadi telapak tangan, dan kekosongan bergetar. Ledakan. Lampu pedang yang menutupi langit tidak tahan lagi dan runtuh dengan ledakan keras. Uhuar. Yeyuan tidak bisa menahannya, muntah setegup besar darah lagi. Bahkan jika ada True Dragon Profound Armor yang digabungkan dengan sembilan transformasi tubuh emas yang sempurna, dengan paksa menerima jari ini, dia hampir mati. Jari ini terlalu kuat. Yang lebih menakutkan adalah pemuda berjubah biru itu tidak berusaha sama sekali. Jari biasa bisa melukai Yeyuan dengan serius dan menempatkannya di ambang kematian. Pemuda berjubah biru berkata dengan dingin, tidak buruk, sedikit menarik. Sebagai semut, Anda cukup bangga bisa memaksa saya menggunakan satu tangan. Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama saya. Dengarkan, saya dipanggil Jun Tian, dan saya dari Grand Bright jadi komplete heaven. Petik 2. Seolah-olah Yeyuan mengetahui namanya adalah kemuliaan tertinggi. Tapi Yeyuan hanya memiliki kepahitan di hatinya. Bangga. Dia menggunakan serangan terkuatnya dan bahkan secara paksa menerima jari dengan biaya sendiri. Pada akhirnya, itu hanya bisa memaksanya untuk menggunakan salah satu tangannya. Ini adalah penghinaan. Sekarang, kamu harus tahu perbedaan di antara kita, kan? Mengapa Anda tidak berlutut untuk menerima hadiah itu? Ini adalah kesempatan terakhir. Nada bicara Jun Tian tenang tetapi memancarkan keagungan yang tidak menolak-penolakan. Pembangkit tenaga listrik hadir semua tersedak. Hilang semua harapan. Penguasa dunia Heaven Spun sebenarnya terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Orang nomor satu Heaven Spun World sebenarnya hanya cocok untuk menjadi pelayan orang lain. Semua orang menutup mata mereka dengan menyakitkan, merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ha hu hu, ha ha ha. Mulut Yeyuan penuh darah ketika dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Berlututlah pantatku. Kakek Muye hanya akan mati berdiri dan tidak akan pernah berlutut untuk hidup. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik Heaven Listratum? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh kakek Muye. Bab 2515, tragis. I ini sudah berakhir. Mendesah. Kebanggaan Lord Saint Azur naik ke langit. Bagaimana dia bisa menahan penghinaan seperti itu? Petik 2. Benar-benar tidak mau. Tapi, lawannya terlalu kuat. Pembangkit tenaga di Heaven Spun World penuh dengan kesedihan. Kelemahan adalah dosa asal. Pada saat ini, mereka sangat tidak berdaya. Bahkan Lord Saint Azur yang kuat juga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dan senyum di wajah Juntian akhirnya dikekang. Dia tidak senang. Tidak marah, karena semut tidak pantas dia marah. Tapi ini tidak berarti semut bisa memarahinya. Kebal terhadap alasan. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Maka bayarlah harga untuk penghancuran delapan dewa ekstrim. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergoyang dan tiba-tiba muncul di depan Yeyuan. Dia sebenarnya sudah bertatap muka dengan Yeyuan. Domain dunia Yeyuan selalu terbuka. Juntian langsung melewati domainnya. Ini adalah pertama kalinya. Yeyuan hanya merasa bahwa setiap pori terbuka. Dia menggunakan teleportasi tanpa ragu sedikitpun. Astaga. Dalam sekejap, dia meninggalkan jangkauan Juntian. Namun, di detik berikutnya, Juntian muncul di depannya lagi. Itu masih jarak itu, ekspresi ketidakpedulian dan penghinaan. Hukum spasial cabai kecil. Ini sangat bagus. Sayangnya, terlalu lemah. Senyum tipis tergantung di wajah Juntian. Jari sudah menekan dada Yeyuan. Of. Sebuah panah darah menyembur keluar dari punggung Yeyuan. Dadanya tertusuk oleh ledakan energi. Tubuhnya terbang ke tanah seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras. Teleportasi spasial yang selalu menang juga tidak lagi efektif. Teleportasi Yeyuan melalui dunia kecilnya sebenarnya tidak bisa lepas dari kendali Juntian juga. Juntian ini terlalu kuat. Juntian perlahan melepaskan telapak tangannya. Kekuatan hisap yang kuat ditransmisikan. Yeyuan yang berada di bawah tanah sebenarnya langsung tersedot. Itu hanya untuk melihatnya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata sambil menghela nafas, Semut juga berani berjuang untuk kemuliaan dengan surga. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Apakah kamu tahu bahwa jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah mati sepuluh kali lipat. Petik 2 Petoy Yeyuan menggunakan semua kekuatannya dan meludah dengan keras. Hanya saja setegup darah itu sudah berubah menjadi ketiadaan sebelum menyentuh Juntian. Tatapan Juntian berubah cemberut. Jari lain menunjuk ke lutut Yeyuan. Of! Lutut Yeyuan langsung hancur. Ark! Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dengan sedih. Semut harus memiliki kesadaran semut. Menyinggung surga, ingin mati. Tidak akan semudah itu juga. Saat Juntian berkata dengan acuh tak acuh, dia dengan lembut menekan telapak tangan di dada Yeyuan. Bang! Yeyuan menyemburkan setegup darah segar lagi dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Kecepatan itu bahkan lebih cepat daripada banyak pembangkit tenaga listrik Deva. Bisa dilihat betapa menakutkannya telapak tangan ringan ini. Yeyuan hanya merasa bahwa dari atas ke bawah, tidak ada lagi daging yang menjadi miliknya. Juntian memahami rasa kesopanannya dengan sangat baik, dia tidak memberi Yeyuan pukulan fatal. Tapi penderitaan yang ditimbulkan pada tubuh fisik Yeyuan sangat intens. Bang! 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 Sebuah telapak tangan, telapak tangan yang lain. Yeyuan hanya merasa bahwa kerangkanya akan dibongkar oleh Juntian. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Bang! Telapak tangan lain, Juntian meratakan Yeyuan di tanah. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang Yeyuan dengan acuh tak acuh, dan berkata, omong-omong, marah dengan semut sepertimu adalah di bawah martabatku. Hanya saja Anda menghancurkan delapan dewa ekstrim sebelumnya, dan Anda menghina sesudahnya. Aku tidak bisa mentolerirmu. Namun, saya sudah bosan bermain. Anda sudah bisa pergi dan mati. Sebelum Anda mati, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Juntian membalik telapak tangannya, aura yang membuat orang bergidik naik ke langit. Itu adalah aura surgawi dao. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Termasuk Yeyuan. Aura ini terlalu kuat. Ini adalah dao surgawi yang sebenarnya. Juntian membalik telapak tangannya seperti membalik langit. Kekuatan itu praktis akan menghancurkan dunia heaven span. Ini adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Mungkinkah alam berikutnya adalah lapisan surgawi? Hanya saja, bagaimana aku bisa menerobos? Sedikit ketidakberdayaan melintas di hati Yeyuan. Sebelum datang, dia sudah membuat tekad untuk mati. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Juntian. Baik untuk apa-apa. Kengganan. Astaga. 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 Tiba-tiba, beberapa sosok muncul, menghalangi di depan Yeyuan. Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, membuka matanya yang kabur, dan pupil matanya mengerut. Yue Mengli, Pang Zen, Api, Rahasia Mendalam, Imam Besar Leluhur Suci, Nisuan, dan enam leluhur dao yang agung, semuanya datang. Terlepas dari mereka, Tian King memimpin Origins Mile dan Boyi tiga leluhur dao yang agung serta empat nenek moyang agung lainnya, dan semuanya muncul. Sembilan leluhur dao yang hebat semuanya telah tiba. Ka kalian, napas Yeyuan lemah saat dia berkata. Yue Mengli menoleh dan berkata sambil tersenyum, maaf, kakak Yuan. Li Er tidak bisa menonton dengan acuh-ta'acuh tanpa membantu. Apa yang bisa dilakukan Elder Sister Ling Sui, Li Er juga bisa. Rahasia Mendalam berkata dengan tatapan acuh-ta'acuh, Yeyuan, dunia heavenspan bukanlah dunia heavenspanmu saja. Apa yang Anda katakan benar? Kami telah menjadi katak di dasar sumur selama bertahun-tahun, sama seperti ras manusia saat itu, bahkan takut menghadapi dunia luar. Hari ini, kita akan menghadapinya bersama. Pada saat ini, tatapan kosong wajah Tian King telah tersapu sepenuhnya. Dia membelakangi Yeyuan dan berkata dengan sedikit melankolis, Yeyuan, aku adalah pendosa di dunia heavenspan. Hari ini, leluhur ini ada di sini untuk menebus dosa-dosaku. Pandangan belakang Tian King sangat sepi. Terkadang, kebenaran begitu kejam. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak lebih dari bidak catur Jun Tian. Dia adalah seorang Al Gojo. Berapa banyak rekan senegaranya di heavenspan world yang telah dia bantai. Sejak pulih, dia telah jatuh ke dalam celaan diri yang mendalam. Dia tahu bahwa Yeyuan yang membebaskan mereka dan membiarkan mereka kembali ke diri mereka sendiri. Dia sangat berterima kasih kepada Yeyuan. Jadi, dia datang. Dia akan menebus ras surgawi. Tiba-tiba, Jun Tian meletakkan telapak tangannya. Aura mencengangkan itu segera menghilang tanpa jejak. Hu-hu, ini, semua orang di sekitarmu, kan? Jika mereka mati di depanmu satu per satu, kamu pasti kesakitan, kan? Jun Tian melihat semua orang di belakang Yeyuan dan berkata dengan sedikit senyum. Hanya saja senyum itu memancarkan bau yang kejam. Alis Yue mengli sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Tapi Jun Tian tidak peduli sama sekali, tersenyum ketika dia berkata, semut bodoh. Apakah kamu tidak tahu bahwa Heavenly Dao tidak berperasaan? Petik 2 Tian Qing mendengus dingin dan berkata, serang bersama. Bagaimana leluhur Dao dunia Heavenspan kita bisa memiliki seseorang yang dengan haus akan hidup alih-alih berani mati? Petik 2 Semua orang mengangguk satu demi satu, sembilan leluhur Dao yang hebat ditambah empat nenek moyang yang hebat menyerang Jun Tian dengan momentum yang menakjubkan. Hanya saja Jun Tian masih berdiri dengan tangan di belakang, bergerak bola balik tak tentu di antara leluhur Dao. Tidak peduli seberapa kuat momentum mereka yang mengesankan, itu tidak bisa menyentuh sudut lengan Jun Tian. Huhu, leluhur Dao, betapa konyolnya. Kalian hanyalah mainan jadetrui Heavenly Sek, itu saja. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai eksistensi tertinggi? Semut adalah semut. Saat dia berbicara, Jun Tian menghentakkan kakinya. Ledakan. Kelompok pembangkit tenaga listrik langsung dikirim terbang. Setiap orang mengalami luka serius. Keangkuhan Jun Tian naik ke langit. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa cahaya di mata Ye Yuan menjadi semakin terang. Bab 2516, mengubah Dao. Ini, ini hanya mempermainkan. Jun Tian itu benar-benar terlalu kuat. Leluhur Dao benar-benar keberadaan seperti semut di depannya. Petik 2. Dia berniat mempermainkan leluhur Dao, jika tidak, dia mungkin bisa membasmi leluhur Dao dengan jentikan jari. Di depan Jun Tian, leluhur Dao tertinggi juga memucat dibandingkan. Gerakan besar mereka yang menggetarkan bumi tampaknya hanya berfungsi sebagai penghalang bagi kekuatan Jun Tian. Dia berkeliaran di dalamnya. Tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan beberapa orang kemudian terluka parah. Hanya saja tidak ada yang mundur. Setelah mereka jatuh, mereka berdiri lagi. Jatuh, berdiri lagi. Datang ke sini, mereka sudah siap untuk mati. Cahaya bulan tanpa batas, samsara tanpa batas. Yue mengliber teriak, seni mata yang menakutkan mengarah tepat ke Jun Tian. Jun Tian hanya tersenyum sedikit dan berkata, Huhu, seni mata yang cukup bagus. Sayangnya, ajaran Dao Anda diturunkan oleh saya. Bukankah sedikit menggelikan menggunakannya untuk berurusan denganku? Petik 2. Jun Tian melirik Yue mengli. Pikiran Yue mengli bergetar dan merasakan rasa manis di tenggorokannya. Jiwa surgawinya segera mengalami kerusakan berat, dan dia menyemburkan setegup darah dengan liar. Hanya satu pandangan yang memecahkan seni mata terkuat di dunia heaven span. Hati-hati. Tiba-tiba, tangisan memasuki telinga Yue mengli. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia terlempar oleh dinding daging, jatuh dengan keras. Tutuan Tian Qing, Yue mengli menemukan bahwa orang yang menekannya adalah Tian Qing. Baru saja, pada saat kritis, Tian Qing memblokir di depannya. Tian Qing saat ini tidak memiliki tempat utuh dari atas ke bawah. Dia hanya bertahan di sana dengan satu napas terakhir. Dia dengan paksa mengambil jari Jun Tian dan kekuatan hidupnya sudah terputus. Mulut Tian Qing mengeluarkan darah saat dia tersenyum sedih dan berkata, Li kecil, tipukulan ini, anggap saja sebagai membayar hutangku. Ah, aku minta maaf. Kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat, sudah tidak ada harapan. Mata Yue mengli dipenuhi air mata saat dia menangis dengan sedih, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Tidak, kamu tidak mengecewakanku. Kakamu adalah pena tua yang baik. Napas Tian Qing melemah saat dia berkata, Dosa yang telah kulakukan terlalu serius. Sepuluh ribu kematian tidak bisa membebaskanku dari kesalahan. Huhu, sayang sekali. Aku hanya bisa mati sekali. Aku, aku membencinya. Tian Qing menggunakan napas terakhirnya dan melolong ke langit. Kemudian, dia menutup matanya dan meninggal secara tiba-tiba. Kekuatan hidupnya sudah benar-benar terputus, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup lagi. Tuan Tian Qing, Yue mengli menangis dengan getir, tak terlukiskan. Dia secara alami membenci Tian Qing. Hanya saja, dia membedakannya dengan jelas. Dalam ras dewa, Tian Qing bisa dikatakan tidak berusaha keras untuk merawatnya. Kebaikan ini, Yue mengli harus menerimanya. Yue mengli adalah orang yang masuk akal. Dia tahu bahwa kesalahannya tidak terletak pada Tian Qing. Bahkan Yue Yuan memaafkan Tian Qing. Jadi apa alasan dia tidak memaafkan? Sekarang, Tian Qing meninggal di tempat untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Jun Tian, aku akan bertarung denganmu. Kemarahan Yue mengli membubung ke langit, bergegas ke depan tanpa mengindahkan keselamatan pribadinya. Tetapi di sisi lain, Jun Tian dengan santai memukul, dan langsung memukul Pang Zhen ke tanah, menghancurkan lubang besar di tanah. Pang Zhen berjuang beberapa kali tetapi gagal untuk berdiri. Heavenly Dao True Martial milik Yue mengli diaktifkan dan dia bergegas menuju Jun Tian tanpa mempedulikan nyawanya. Sudut mulut Jun Tian sedikit melengkung, dan dia berkata, Huhu, semut bodoh. Kemarahan semacam ini tidak memiliki fungsi sedikitpun. Uh, meskipun kamu semut juga, penampilanmu tidak buruk. Di masa depan, ikuti saya. Setelah aku membunuh mereka, aku akan membawamu keluar dari tempat terlantar ini. Selesai berbicara, dia dengan santai menunjuk dan Yue mengli langsung pingsan. Bang! 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 Jun Tian menjatuhkan semua orang ke tanah dengan satu tangan masing-masing. Baiklah, baru saja lelah bermain. Saatnya untuk mengirim anda semua di jalan. Tempat yang ditinggalkan ini, bahkan udaranya kotor. Itu benar-benar membuatku tidak nyaman. Jun Tian terlihat jijik dan berjalan menuju Yue mengli, hendak membawanya pergi. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi Jun Tian berubah, dan dia melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub. Entah sejak kapan, Ye Yuan sebenarnya sudah berdiri. Tatapannya menatap lekat-lekat pada Jun Tian, aura di tubuhnya berada di tengah-tengah naik dengan gila. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual di gunung Heaven Span benar-benar meletus. Energi spiritual langit dan bumi di sekelilingnya, tampak seperti air banjir yang begelombang, bergulung-gulung. Sosok ilusi muncul di depan Ye Yuan. Murid abu-abu. Jubah putih. Itulah tepatnya Ye Yuan yang bermurid abu-abu. Hanya untuk melihat Ye Yuan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu akan menjadi dao surgawi. Transformasi. Dao. Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, Ye Yuan dengan murid abu-abu menghilang dengan ledakan keras. Berubah menjadi filamen yang tak terhitung jumlahnya, itu menggali ke dalam tubuh Ye Yuan. Dunia kecil Ye Yuan mengalami perubahan yang mengguncang bumi dengan gemuruh. Dunia yang awalnya tidak bernyawa menjadi hidup tiba-tiba. Rumput mulai berakar, bibit keluar dari tanah, dan daun hijau mulai tumbuh. Penuh dengan vitalitas. Matahari, bulan, dan bintang berputar tanpa henti. Gunung, sungai, danau, dan laut mengalir dalam aliran yang berkelanjutan. Segalanya tampak berjalan menurut semacam hukum. Ye Yuan saat ini berdiri dengan bangga di langit, dengan perasaan mengabaikan semua kehidupan. Dia merasa telah menjadi surga. Energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke dunia kecil dengan gila, membantunya mengembangkan semua kehidupan. Juntian membuka matanya lebar-lebar, ekspresi tenang dan terkumpul di wajahnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, ini, bagaimana ini mungkin, bagaimana mungkin seekor semut memahami seni mengubah dao. Di tempat yang ditinggalkan ini, sebenarnya ada seseorang, yang bisa menembus ke lapisan surgawi. Tatapan Ye Yuan tidak pernah meninggalkan Juntian dari awal hingga akhir. Dao surgawi tidak berperasaan. Heh, dao surgawi yang bagus itu tidak berperasaan. Juntian, aku benar-benar harus berterima kasih banyak. Tanpa pengingatmu, mungkin tidak akan semudah itu jika aku ingin menerobos. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Juntian tercengang ketika mendengar itu, baru kemudian mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Surgawi dao tidak berperasaan. Dia terkejut. Orang ini menemukan titik balik untuk menerobos ke lapisan surgawi melalui kalimat ini. Sebuah komentar santai terdengar penting bagi pendengar yang penuh perhatian. Juntian tidak menyangka bahwa kalimatnya yang tanpa berpikir benar-benar menciptakan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Bakat orang ini terlalu mengerikan. Pada kenyataannya, Ye Yuan telah terjebak pada langkah ini untuk waktu yang lama. Dia selalu merasa bahwa dunia kecilnya kehilangan sesuatu. Dia pernah memikirkan dao surgawi tetapi tidak tahu bagaimana membuat dao surgawi. Heavenly dao adalah hal yang samar dan tidak penting. Tidak ada yang tahu apa itu. Tapi ada keberadaan tak berperasaan di tubuh Ye Yuan. Orang itu tidak memiliki emosi sedikitpun. Dari saat kekacauan Ye Yuan pertama kali dimulai, itu sudah muncul setelah origin pill realm. Hanya beberapa saat yang lalu, Ye Yuan masih bertanya-tanya apakah metode kultivasi yang dia pahami benar atau tidak. Hanya saja kemudian, kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Keyakinannya pada dirinya sendiri juga semakin kuat, sehingga mengabaikan masalah ini. Pada akhirnya, kekuatan Ye Yuan sudah cukup untuk menekan murid abu-abu Ye Yuan, dan dia tidak perlu khawatir lagi. Tidak khawatir, dia secara alami mengabaikannya. Tapi kata, tidak berperasaan, memenuhi Ye Yuan dengan pencerahan, tiba-tiba melihat semuanya dengan jelas. Ternyata murid abu-abu Ye Yuan tidak lahir tanpa sebab. Dia adalah Dao Surgawi. Langkah paling penting untuk menembus stratum Surgawi juga terletak tepat pada dirinya. Bab 2517, lihat bentuk mulutku. Heh, mengubah Dao, langkah ini, adalah yang paling berbahaya. Tetapi Anda mencapai keilahian asal kekacauan secara kebetulan. Langkah ini malah menjadi sangat mudah. Kamu, nak, benar-benar memiliki takdir yang menantang surga. Jun Tian kagum dengan takjub. Awalnya, transforming Dao adalah yang paling berbahaya dalam proses menerobos ke lapisan Surgawi. Tidak mengetahui cara yang benar, sangat mungkin untuk menderita serangan balik dan kehilangan diri sendiri. Surgawi Dao tidak berperasaan. Ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Tapi Ye Yuan mencapai keilahian asal kekacauan secara kebetulan. Ini juga untuk mengatakan bahwa jiwa Surgawi Ye Yuan sudah mencapai tingkat lapisan Surgawi. Oleh karena itu, langkah ini menjadi yang paling mudah baginya sebenarnya. Sementara kejutan adalah kejutan, Jun Tian tampaknya tidak memperhatikan terobosan Ye Yuan. Seseorang yang baru saja menerobos ke seratum Surgawi, lebih jauh lagi, itu bahkan semut alam yang lebih rendah. Mengapa dia menganggapnya serius? Karena itu, dia tidak menghentikannya sama sekali. Dia menonton dengan penuh minat sebagai gantinya. Semuanya masih di bawah kendalinya. Tubuh fisik Ye Yuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, hampir seluruh energi spiritual Heaven Spun World sedang digunakan olehnya. Ye Yuan hanya merasa bahwa jiwa surgawinya hampir meninggalkan tubuhnya. Perasaan menyegarkan itu membuat setiap pori-pori di tubuhnya menjadi rileks. Pada saat ini, ketika dia melihat dunia Heaven Spun lagi, perasaannya sudah sangat berbeda. Itu seperti dia berdiri di langit, melihat segala sesuatu di dunia fana. Apapun leluhur Dao, apapun Deva, apapun Kaisar Langit, mereka tidak berarti seperti semut di tanah. Juga tidak mengherankan bahwa Juntian akan sangat mencemoh. Di bawah Heavenly Dao, semuanya adalah semut. Dia adalah surga. Perasaan seperti ini terlalu indah. Huhu, apakah kamu merasa luar biasa hebat? Juntian berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menganggup dan berkata, ya, sangat bagus. Juntian menganggupkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu, saat ini kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku, kan? Nyawa semu tidak layak dihormati. Ye Yuan menganggup, tampaknya agak setuju dengan itu. Melihat adegan ini, senyum di wajah Juntian semakin kuat. Sementara ekspresi yang lain sedikit berubah. Terutama pembangkit tenaga Heaven Spun World di kejauhan, hati mereka tenggelam ke dasar. Tuan Saint Azurie dia. Mereka ketakutan sampai ekstrim. Jika Lord Saint Azurie menjadi orang seperti Juntian, maka Heaven Spun World akan benar-benar selesai. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Aku mengerti. Pantatku, apakah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sangat mengesankan? Mengapa Anda tidak kencing dan melihat bayangan Anda sendiri? Anda pikir Anda siapa? Kamu pasti makhluk seperti semut di dunia luar juga, kan? Jika tidak, mengapa Anda datang ke Heaven Spun World untuk menemukan rasa keberadaan? Sepotong sampah sepertimu hanya bisa menggertak orang-orang dari alam bawah, kan? Ye Yuan dengan sengaja menyaret nadanya. Juntian mengungkapkan ekspresi geli. Tapi tiba-tiba, nada Ye Yuan berubah dan kata-katanya melesat seperti senapan mesin, mengenai Juntian sampai dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Tapi segera, ekspresinya menjadi gelap. Huh, bagus sekali. Sepertinya kamu menjadi tinggi setelah kamu menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Juntian berkata dengan senyum dingin. Ya, aku sangat tinggi sekarang. Tapi segera, Anda akan tinggi juga. Anda akan terbang tinggi ke langit. Ye Yuan juga menanggapi dengan mencibir. Ketika orang-orang Heaven Spun World mendengar kata-kata Ye Yuan, hati mereka akhirnya tenang. Selanjutnya, kata-kata Ye Yuan membuat mereka merasa sangat bebas. Mengingat sisa rasa, mereka merasa bahwa kata-kata Ye Yuan sangat masuk akal. Pembangkit tenaga listrik sejati tidak berkenan untuk repot dengan semut. Hanya orang-orang yang gagal mencapai ambisi mereka yang akan mencari rasa eksistensi di depan orang lemah. Sama seperti Ye Yuan, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk pergi dan menggertak yang lemah. Lawannya selalu menjadi eksistensi yang lebih kuat darinya. Sedikit senyum geli muncul di wajah Jun Tian, dan dia berkata, Huhu, tahukah kamu mengapa aku tidak menghentikanmu ketika kamu baru saja menerobos? Di antara pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Sama seperti Anda sekarang, Anda adalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Tapi, perbedaan antara lapisan surgawi yang lebih rendah dan lapisan surgawi yang lebih rendah juga sangat besar. Misalnya, saya bisa membunuh stratum surgawi yang lebih rendah yang lebih rendah seperti Anda dengan flip dengan tangan saya, mengerti. Petik 2 Bodoh Jun Tian mengatakan banyak hal, tetapi Ye Yuan tanpa ekspresi dan menjawab dengan dingin. Jun Tian terkejut dan berkata dengan suara serius, apa yang kamu katakan? Ye Yuan menunjuk bibirnya sendiri dan berkata, tidak mengerti. Lihat bentuk mulutku, it. Sekarang, apakah kamu mengerti? Kali ini, Jun Tian benar-benar marah. Otototot di wajahnya berkedut. Semut seperti Ye Yuan memprovokasi dia berkali-kali. Dia sudah mencapai batas kesabaran. Baik sekali. Sepertinya, Anda benar-benar tidak tahu apa yang disebut ketakutan. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang. Jun Tian membalik telapak tangannya, kekuatan penghancur dunia itu muncul sekali lagi. Mengerikan hingga kekuatan ekstrim membuat wajah semua orang berubah. Ye Yuan menyapu lengan bajunya dengan megah dan langsung menyapu Yue Mengli dan yang lainnya. Bawa mereka pergi. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Jika ada kerugian, Anda semua akan dimintai pertanggung jawaban. Petik 2. Kata-kata ini diucapkan kepada Wei Feng. Seluruh tubuh Wei Feng gemetar, mengetahui bahwa pertempuran besar apokaliptik akan segera dimulai. Ini adalah pertempuran kiamat yang sebenarnya. Orang-orang seperti mereka, bahkan jika mereka menyaksikan pertarungan dari jauh, itu juga tidak mungkin untuk dihindarkan. Lord Saint Azuray, yakinlah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah dia selesai berbicara, Wei Feng membawa sekelompok orang yang terluka dan melesat pergi. Jun Tian tidak menghentikan adegan ini. Menjadi hanya sekelompok semut, dia bisa memusnahkan mereka dengan satu putaran tangannya. Yang paling penting saat ini adalah membuat semut di depannya ini tahu ketakutan. Di atas langit, lapisan awan sangat rendah, membuat orang merasa sangat terkekang. Sebuah bola biru muncul di tangan Jun Tian. Pada bola, lampu listrik menyala, mengejutkan intinya. Semut adalah semut. Bahkan jika kamu berhasil menembus lapisan surgawi, kamu masih seekor semut. Sosok Jun Tian melintas, langsung tiba di depan Ye Yuan. Bola cahaya itu langsung ditekan ke arah Ye Yuan. Kekosongan di sekitar kedua orang itu langsung berubah menjadi kehampaan. Sedikit senyum kejam melintas di sudut mulutnya. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba memberikan tamparan keras. Tanpa menyimpang ke kiri atau kanan, itu mendarat tepat di tubuh Jun Tian. Pendaratan tamparan ini, seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Kekuatan tamparan ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Jun Tian. Bang! Tubuh Jun Tian langsung terbanting ke tanah. Karena sangat jauh, sosok Wei Feng dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, melihat kekejauhan dengan wajah terkejut. Kemudian, semua orang bertukar pandang, tatapan mereka mengungkapkan kegembiraan liar. Kalian semua merasakannya, kan? Kata Wei Feng. B. Merasakannya. Aura orang dari belakang pasti adalah Lord Saint Azurie. S. Sangat kuat. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan jika dia menerobos ke lapisan surgawi, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik dunia luar, kan? Origins Millet yang terluka parah tiba-tiba berkata, ini adalah kekuatan dari Heaven Spun World. Ye Yuan meminjam kekuatan dunia Heaven Spun. Bertarung melawan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi dengan kekuatan dunia. Dia ingat bahwa Ye Yuan pernah mengeksekusinya dalam ras dewa sebelumnya. Satu kata menolak Heavenly Dao. Sekarang, dia pasti meminjam kekuatan dunia Heaven Spun. Bagus sekali, kami akhirnya diselamatkan. Tuan Tian King, Anda tidak mati sia-sia. Dunia Heaven Spun diselamatkan. Air mata mengalir di wajah lama Origins Millet. Bab 2518, Semut, jangan gunakan mata semacam ini untuk melihatku. Ledakan. Jun Tian bergegas keluar dari reruntuhan, tampak agak compang camping. Tatapannya tertuju pada Ye Yuan, tampaknya penuh kejutan. Tatapan Ye Yuan saat ini bertemu dengan matanya saat dia berkata dengan dingin, Oh, tamparan semut memukulmu. Sekarang, bukankah kamu lebih rendah dari seekor semut? Ekspresi Jun Tian sangat jelek. Postur sampai sekarang, dia benar-benar ditampar wajahnya. Tapi dia sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Brat, kamu benar-benar dapat mengontrol kekuatan Heaven Spun World. Aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kemampuan Anda sebelumnya. Kecerdasan seperti itu, Jun Tian berkata dengan senyum dingin. Momo ngomong, aku masih harus berterima kasih. Jika bukan karena jejak keilahian asalmu, aku tidak akan mempelajari gerakan ini. Uh, jika aku menganggapnya seperti itu, kamu benar-benar sedikit membantuku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ketika Jun Tian mendengar itu, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Kata-katanya yang ceroboh membuat Ye Yuan menerobos belenggu, menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Keilahian asalnya mengajari Ye Yuan cara memobilisasi kekuatan dunia Heaven Spun. Sebenarnya, bukan karena Ye Yuan tidak menggunakannya sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa itu juga tidak berguna bahkan jika dia menggunakannya. Kekuatan yang dia kendalikan hanya dipamerkan di hadapan seorang ahli di depan Jun Tian. Menggunakannya, dia akan mati lebih cepat sebagai gantinya. Sekarang, dia menerobos kelapisan surgawi yang lebih rendah, sepenuhnya mengendalikan dao surgawi. Melalui kekuatan laser Heaven Spun Mountain, dia bisa memobilisasi kekuatan Heaven Spun Mountain dengan sempurna. Ini adalah ketergantungannya yang kuat. Tatapan Jun Tian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Berat, penampilan sombongmu benar-benar membuatku kesal. Ye Yuan masih sangat tenang dan berkata dengan dingin, Begitukah? Penampilan sombong ini dipelajari dari Anda. Apakah Anda tidak suka postur? Lalu aku akan membiarkanmu melihat bagaimana rasanya diposisikan oleh orang lain. Jun Tian hampir tersedak karena marah. Penampilan Ye Yuan yang tenang dan terkumpul saat ini benar-benar sangat mirip dengannya barusan. Selanjutnya, penampilan Ye Yuan benar-benar membuatnya sangat mual. Seekor semut sebenarnya sedang berpose di depannya. Selanjutnya, dia benar-benar mencapainya. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Berat, ada harga yang harus dibayar untuk postur. Karena itu, Anda sudah bisa pergi dan mati. Pembangkit tenaga Heavenly Stratum tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2 Jun Tian mendengus dingin, kedua tangannya tiba-tiba meremas segel. Ruang jatuh ke dalam getaran yang intens secara instan. Gemuruh. Apa yang terjadi? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Jun Tian itu sebenarnya belum mencapai batasnya. Petik 2 Ini adalah kekuatan aturan. Hanya saja kekuatan aturan ini juga terlalu kuat, kan? Tuan Saint Azurie, dia. Dia akan baik-baik saja, kan? Sangat jauh, Wei Feng dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Jatuh dari udara satu demi satu. Bukan hanya mereka. Pada saat ini, bahkan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik Heaven Spun World yang tidak dapat mempertahankan sosok mereka sama sekali. Dalam sekejap, mereka tampaknya telah menjadi manusia. Pengecoran mantra Jun Tian benar-benar mengganggu aturan Heaven Spun World. Pada saat ini, kekuatan pembangkit tenaga listrik Stratum Surgawi ditampilkan secara keseluruhan. Kekuatannya menumbangkan pemahaman kekuatan dunia Heaven Spun World. Perhatikan baik-baik, ini adalah kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik Stratum Surgawi. Telapak penekan surga Silver Fader. Jun Tian memukul telapak tangan. Kekosongan langsung hancur, membentuk lubang hitam besar. Di lubang hitam ini, bahkan aliran turbulen spasial tidak dapat mendekat. Kekuatan-kekuatan bisa dibayangkan. Ini sudah menjadi kekuatan yang melampaui dunia Heaven Spun. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tampak sangat tenang. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan ini, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan mengangkat telapak tangan. Tamparan lain menghantam. Bang! Kekuatan Jun Tian runtuh dengan ledakan keras. Kali ini, Jun Tian langsung menabrak aliran turbulen spasial. Wei Feng dan yang lainnya saling bertukar pandang, dengan tatapan tak percaya. Adegan ini terlalu aneh. Mereka tidak bisa melihat situasi di medan perang, tetapi mereka bisa merasakan gelombang yang keterlaluan di sana. Serangan mengerikan Jun Tian langsung hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Ledakan! Jun Tian terbang kembali sekali lagi, menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. Dia merasa ada yang salah. Terlalu salah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Yuan masih memiliki ekspresi itu saat dia berkata dengan dingin, Semut, jangan menatapku dengan mata seperti ini. Aku akan marah. Selesai berbicara, dia melemparkan tamparan lagi. Ekspresi Jun Tian berubah, buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk memblokir. Hanya saja, tanpa kejutan sedikit pun, dia dipukul ke dalam aliran turbulen spasial sekali lagi. Bang! 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 Satu tamparan demi tamparan, Jun Tian tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, dipukul terbang berulang kali. Seluruh aliran turbulen spasial telah berubah menjadi kekacauan yang kacau. I ini, terlalu mengerikan, terlalu mengerikan, terlalu, sangat membebaskan. Lord Saint Azuray, pukul orang ini sampai mati. Biarkan dia postur. Biarkan dia berpostur. Nada bicara Wei Feng berubah 180 derajat, dan air mata benar-benar mengalir di wajah lamanya. Sebelumnya, dia sangat putus asa. Kekuatan Jun Tian praktis membuatnya takut. Tetapi sekarang, dia merasakan permuliaan demi pemenuhan. Jun Tian di bawah telapak tangan Ye Yuan seperti anjing mati, tanpa kekuatan untuk melawan. Semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Terlalu membebaskan. Cukup, saya bilang, cukup. Jun Tian berteriak, kekuatan ekstrim yang menakutkan tiba-tiba meledak. Ye Yuan terkejut dan benar-benar terguncang ke belakang. Jun Tian memiliki rambut acak-acakan, pakaiannya compang kemping, tatapan menatap Ye Yuan dengan muram. Tapi ada tombak panjang biru tambahan di tangannya, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Tatapannya gelap, jelas sangat marah. Berat, bahkan jika kamu bisa meminjam kekuatan dari Heaven Spunwald, itu juga tidak mungkin untuk menjadi begitu kuat. Namun, saya juga tidak ingin tahu lagi, karena saya sangat marah sekarang. Karena itu, kamu harus mati. Mata Jun Tian penuh dengan kebencian. Dia tahu bahwa Ye Yuan sengaja mempermalukannya, membalas dendam dari sebelumnya. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia berpikir bahwa dia bisa membuat Ye Yuan tunduk dengan patuh dengan sepasang telapak tangan. Tapi dia salah. Ye Yuan yang terlihat tenang tiba-tiba tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga merasa kamu harus mati. Berbicara sampai belakang, tatapan Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Mayat Tian Qing belum menjadi dingin. Jiwa-jiwa yang mati dari pembangkit tenaga dunia Heaven Spun masih bergetar dalam kehampaan. Bahkan, dia bahkan ingin mengganggu Li Er. Juga, permusuhan 10 miliar tahun perbudakan ini. Segalanya dan segalanya membutuhkan Jun Tian untuk membayar. Jika dia tidak mati, bagaimana kebencian di hati Ye Yuan bisa dihilangkan? Jun Tian mencibir dan berkata, Semut bodoh, kamu sama sekali tidak tahu apa itu pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Kali ini, aku akan serius. Hanya untuk melihatnya melambaikan tombak panjangnya, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tombak panjang ini benar-benar bisa membuat kekuatannya melambung. Namun, ekspresi wajah Ye Yuan tidak banyak berubah. Dia masih memiliki senyum tipis ketika dia berkata, Kebetulan sekali, aku juga akan serius kali ini. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya, gunung laser Heaven Spun muncul di telapak tangannya dengan mengesankan. Pupil Jun Tian mengerut dan dia berteriak kaget, Heart of Heaven Spun. Anda, Anda benar-benar memurnikan Heart of Heaven Spun. Ini, ini tidak mungkin. Tetapi tepat pada saat ini, Heart of Heaven Spun tiba-tiba mekar dengan cahaya, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, terbang menuju gunung Heaven Spun. Bab 2519, menarik gunung dengan kekuatan, aura memaksakan yang tak tertandingi. Ledakan. Sebuah suara keras datang. Heart of Heaven Spun langsung menyatu dengan gunung Heaven Spun. Pada saat berikutnya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gemuruh. Gunung Heaven Spun mulai bergetar hebat. Ekspresi Jun Tian berubah liar dan dia berkata dengan kaget, B. Gunung Heaven Spun. Diambil olehmu. Jun Tian saat ini merasa dia sangat bernasib buruk. Dia tidak pernah bermimpi bahwa situasi seperti itu benar-benar akan terjadi. Ye Yuan sebenarnya akan mengambil di gunung Heaven Spun. Gunung Heaven Spun adalah harta abadi roh surgawi sekte surgawi jadetruwe dari legenda. Siapa yang mengira bahwa harta karun seperti itu benar-benar akan mendarat di tangan Ye Yuan? Ya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa, semut ini, mengalahkan Anda, pembangkit tenaga listrik stratum surgawi yang kuat ini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Setelah menerobos kelapisan surgawi, pikiran Ye Yuan menjadi lebih gesit saat keberuntungan datang. Tiba-tiba merasakan keselarasan yang sempurna dengan gunung Heaven Spun. Justru karena inilah dia bisa dengan mudah memukul Jun Tian terbang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, seorang pemula yang baru saja menerobos kelapisan surgawi yang lebih rendah, mungkin menjadi lawan Jun Tian. Ye Yuan juga tidak pernah berpikir bahwa Heaven Spun Mountain, yang dilihat oleh semua pembangkit tenaga di Heaven Spun World sebagai tanah suci budidaya, sebenarnya hanyalah harta karun. Harta karun seperti itu sebenarnya bisa diambil. Dan kunci untuk mengambil harta ini adalah memurnikan Heart of Heaven Spun. Ye Yuan tersandung membabi buta dan memurnikan Heart of Heaven Spun, dan dia menciptakan Chaos Heaven Spun Canon secara kebetulan, menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Pada akhirnya, dia mengambil di gunung Heaven Spun dengan tersandung acak. Saat itu bergerak, itu menghancurkan bumi. Saat ini, seluruh dunia Heaven Spun berada di tengah-tengah gemetar. Ye Yuan tiba di kaki gunung Heaven Spun dengan cepat. Ledakan. Ye Yuan langsung mengulurkan tangan dan menancapkannya ke tanah. Perasaan pertama terasa berat. Berat yang tak tertandingi. Kulit Ye Yuan memerah merah cerah, menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Meskipun dia memperbaiki gunung Heaven Spun, dia tidak memiliki metode untuk memobilisasi harta seperti itu sama sekali. Bahkan jika pikirannya terhubung dengan gunung Heaven Spun dan gunung Heaven Spun menjadi berkali-kali lebih ringan. Tapi itu masih luar biasa berat. Gemuruh. Gunung Heaven Spun pindah. Ekspresi Juntian sangat jelek. Orang ini, benar-benar tidak sopan. Dia tidak tahu metode untuk menggunakan gunung Heaven Spun sama sekali. Jadi dia benar-benar menarik gunung dengan tangan kosong. Jika Anda dapat mengambil di gunung Heaven Spun, itu akan aneh. Juntian berkata sambil tertawa dingin. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombaknya lagi. Terhadap pemula semacam ini, bahkan jika Anda memberinya harta karun tertinggi, dia juga tidak akan tahu cara menggunakannya. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari pemula semacam ini? Sementara pada saat ini, seluruh Heaven Spun World bergetar. Semua orang jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam. Wei Feng dan yang lainnya memiliki wajah kosong saat mereka berkata dengan kaget, apa yang Lord Saint Azuray lakukan. M. Mungkinkah dia akan menarik gunung Heaven Spun? I. Itu tidak mungkin, kan? Gunung Heaven Spun memimpin di atas langit. Bagaimana mungkin gunung surgawi semacam ini dapat ditarik dengan kekuatan manusia? Apa yang coba dilakukan yang mulia? Mungkinkah dia akan menggunakan gunung Heaven Spun untuk berurusan dengan Juntian? Di tempat ini, gunung Heaven Spun terlihat samar-samar. Aura menakjubkan Yeyuan tidak dapat disembunyikan tidak peduli apa, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Yeyuan. Tapi Juntian mengabaikan ini, mengacungkan tombak panjang biru di tangannya. Momentum mengesankan yang sama menakjubkannya naik ke langit. Tujuh tombak melolong langit kardinal. Tombak ini akan memberi tahu Anda hasil dari menolak surga. Petik 2 Suaranya belum memudar ketika ekspresi Juntian tiba-tiba berubah liar. Ark! Gemuruh! Itu hanya untuk mendengar Yeyuan melolong panjang. Gunung Heaven Spun bangkit dari tanah. Juntian membuka mulutnya lebar-lebar, terlihat tidak percaya. Di bawah gunung Heaven Spun, sosok Yeyuan tinggi dan lurus. Kedua tangannya menopang gunung Heaven Spun, tampak agak tegang. Tapi dia memang mengangkatnya. Ledakan! Saat gunung Heaven Spun bergerak, langit sepertinya memiliki lubang di dalamnya. Energi spiritual yang kental hingga ekstrim tiba-tiba tercurah. Sebuah pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di langit, seperti lubang hitam. Penampilan itu seperti sumbat yang ditarik oleh seseorang. Di dunia Heaven Spun, semua orang terkejut tanpa alasan, berpikir bahwa itu adalah akhir dunia. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pupil Wei Feng mengerut dan dia berteriak ketakutan, Pepe menarik. Benar-benar ditarik. Tete ini. Bagaimana ini mungkin? Ledakan! Yeyuan bergerak dan maju selangkah. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Ledakan! Yeyuan maju selangkah lagi. Di bawah gunung Heaven Spun, Yeyuan tidak penting sebagai semut. Tapi momentumnya yang mengesankan sangat mencengangkan seperti surga. Menarik gunung dengan kekuatan, aura mengesankan yang tak tertandingi. Momentum mengesankan Yeyuan bahkan menghalangi langit. Jun Tian sudah mengumpulkan momentumnya sepenuhnya, hanya menunggu kesempatan yang cocok untuk melepaskan tombaknya. Tapi sekarang, dia ragu-ragu. Mengapa? Apakah kamu tidak serius sekarang? Dorong tombakmu. Saya, semut ini, bahkan tidak tahu cara menggunakan gunung Heaven Spun. Mungkinkah kamu juga akan merasa takut? Kata-kata Yeyuan penuh dengan ejekan. Ekspresi Jun Tian sedikit berubah, tetapi momentumnya yang mengesankan menjadi semakin lemah. Menusukan tombak memberi perhatian besar pada momentum. Bahkan jika seseorang mencapai lapisan surgawi, prinsip ini juga tidak akan berubah. Momentumnya yang mengesankan bisa membuat lubang di langit. Tapi dia bertemu Yeyuan. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Dia menarik gunung itu ke atas. Tidak peduli seberapa kuat momentumnya, bagaimana mungkin itu bisa memenangkan Yeyuan saat ini. Karena itu, dia gugup. Dia mundur. Huhu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah surga? Surga tertinggi benar-benar akan takut pada semut. Menggelikan. Benar-benar konyol. Yeyuan mengembalikan semua ejekan Jun Tian kepadanya. Dia masih maju. Jun Tian masih mundur. Sudah tidak mungkin untuk melepaskan tombaknya. Es sialan. Anda gila. Anggap diri Anda kejam. Setelah saya melaporkan masalah ini ke sekte ini, saya ingin melihat bagaimana Anda masih sombong. Petik 2 Akhirnya, Jun Tian menyingkirkan tombak panjang biru, sosoknya bergerak, melaju ke Cakrawala. Dia tidak berani bentrok dengan Yeyuan lagi. Misalnya, gunung Heavenspan ini 10 ribu pound di tangan Yeyuan. Ketika mencapai dia dengan momentum yang kuat, mungkin 1 juta, atau 10 juta pound. Tombaknya kemungkinan besar akan hancur. Gunung Heavenspan adalah harta roh surgawi. Tombak panjangnya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika Yeyuan menghancurkan gunung, berapa puluh juta pound kekuatan itu? Hanya saja, bagaimana bisa Yeyuan membiarkannya pergi begitu saja? Yeyuan tertawa dingin, esensi surgawi di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan melemparkan gunung Heavenspan keluar. Kemudian, Heavenspan Mountain menabrak sosok di atas langit di tengah tatapan heran semua orang. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Juntian saat ini menyapu dengan liar, tetapi kecepatan gunung Heavenspan terlalu cepat, dan ukurannya terlalu besar. Tidak ada tempat untuk menghindari. Pupil matanya mengerut, kulit kepalanya kesemutan. Pada saat ini, hanya ada yang menolaknya dengan paksa. Ledakan. Juntian menyemburkan seteguk darah dengan liar, merasakan tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur. Serangan harta roh surgawi, kekuatannya luar biasa hingga ekstrim. Namun, pembangkit tenaga listrik stratum surgawi pada akhirnya adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Kekuatan mengerikan semacam ini masih tidak menghancurkannya sampai mati. Meminjam kekuatan kontersok, kecepatannya menjadi lebih cepat, langsung terbang ke pusaran hitam itu, menghilang. Yeyuan, aku ingat masalah hari ini. Lorong pesawat akan ditutup. Bahkan jika Anda menerobos ke lapisan surgawi, Anda juga tidak dapat meninggalkan dunia rentang surga. Cuci lehermu dengan baik dan tunggu kematian. Hanya pada saat ini sebuah kalimat muncul dari kekosongan. Bab 2520, Surga Lengkap Grand Bright Jade Surga Lengkap Grand Bright Jade, domain surgawi yang sejati. Ada hamparan hutan yang luas di depan. Pohon-pohon itu kuat dan tegak, indah dan hijau. Ada pembukaan di hutan, pembukaan itu ditumbuhi rumput liar. Di tengah rumput liar, sebuah altar yang rusak terlihat samar-samar. Tiba-tiba, altar mengeluarkan seberkas cahaya, dan sesosok muncul. Uh huar. Begitu sosok itu muncul, dia memuntahkan seteguk besar darah dengan ganas. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergoyang, ingin mengambil dua langkah, tetapi dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tingkat keparahan lukanya bisa dilihat. Orang ini justru Jun Tian yang baru saja melarikan diri dari Heaven Spun World. S. Sialan. Lukaku terlalu berat. Aku sudah tidak bisa bergerak. Saya benar-benar gagal dalam tugas sederhana ini, untuk benar-benar membiarkan seekor semut menyakiti saya sampai seperti ini. Namun, harta roh surgawi itu, setelah cedera saya pulih, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan Gunung Heaven Spun. Petik 2. Keserakahan tebal melintas di mata Jun Tian. Tabrakan dari Yeyuan itu benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Dia, stratum surgawi yang lebih rendah sebelum ini, juga tercengang dan bingung. Tapi untungnya, lorong pesawat ditutup. Yeyuan tidak dapat melewatinya. Kalau tidak, dia mungkin akan mati di tempat sekarang. Menyingkirkan tatapan panas, Jun Tian mengeluarkan pil obat abu-abu gelap dan menelannya, dan mulai memutar kekuatannya dan mengatur pernapasannya. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan keras, dan altar meledak. Jun Tian langsung dikirim terbang oleh dampak besar. Sesosok berlari keluar dan mendarat tidak jauh di depan Jun Tian. Murid Jun Tian mengerut dan dia berkata dengan ngeri, Kak kamu, bagaimana mungkin, lorong pesawat ditutup, benar-benar tidak mungkin bagi lapisan surgawi yang lebih rendah untuk meledak secara paksa. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Jun Tian saat ini sangat ketakutan. Luka-lukanya sangat berat dan dia benar-benar tidak bisa bertarung lagi. Tapi Yeyuan dengan paksa menerobos penghalang pesawat saat ini, ini benar-benar mengerikan. Yeyuan mengulurkan telapak tangannya, sebuah gunung kecil yang kuat dan berat muncul. Gunakan ini untuk menghancurkannya, kata Yeyuan dingin. Ekspresi Jun Tian berubah liar dan dia berkata, Kak kamu menaklukkan gunung Heaven Spun. Ini, bagaimana mungkin, kamu jelas? Saya jelas seorang pemula yang tidak tahu apa-apa, jadi bagaimana saya bisa menaklukkan gunung Heaven Spun, bukan? Benar-benar mengecewakan Anda, metode kontrol gunung Heaven Spun tersembunyi di gunung Heaven Spun, kata Yeyuan dengan dingin. Ketika Jun Tian mendengar itu, dia praktis memiliki dorongan untuk bersumpah. Dunia Heaven Spun ini benar-benar lubang besar. Dia melompat sekarang langsung mengubur dirinya sendiri. Sebelumnya, Yeyuan menyebabkan sensasi besar di dunia Heaven Spun. Gunung Heaven Spun yang mengjulang dan tinggi yang telah berdiri selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar hilang. Hilang. Gunung Heaven Spun diambil oleh Yeyuan. Pada saat itu, seluruh Heaven Spun world terjerumus ke dalam ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Arti penting gunung Heaven Spun bagi seniman bela diri dunia Heaven Spun tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Sekarang, gunung Heaven Spun telah hilang. Mereka sudah merasa bingung harus berbuat apa. Kali ini, Jun Tian benar-benar takut. Langkah kaki Jun Tian jatuh kembali tanpa sadar. Tapi tatapan Yeyuan menilai sekeliling. Tempat ini membuatnya sangat tidak nyaman. Udara dipenuhi dengan kekuatan penindasan yang kuat. Perasaan itu seperti seseorang masuk ke ruang gravitasi. Jika gravitasi Heaven Spun world adalah satu, maka gravitasi di sini adalah sepuluh ribu. Kekuatan pembatas yang kuat sangat membatasi metode kultivasi dan teknik bela dirinya saat ditampilkan. Jelas, Jun Tian juga merasakan kelainan Yeyuan. Dia tersenyum dingin dan berkata, Berat, apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Heh, 33 surga adalah dunia aturan. Tidak ada hukum di sini, hanya aturan. Tempat ini adalah surga, surga yang mendominasi segudang dunia. Masuk ke sini, semua kekuatanmu akan ditekan tanpa batas. Saat ini, Anda bahkan tidak bisa terbang. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Selesai berbicara, sosok Jun Tian melintas, melaju ke kedalaman hutan lebat. Yeyuan hanya tertawa dingin dan mendesak Gunung Heaven Spun sesuai dengan mantra yang tercatat di Gunung Heaven Spun. Astaga! Gunung Heaven Spun langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, mengejar tepat setelahnya. Jun Tian saat ini menangis dalam hatinya tentang keberuntungan ketika tiba-tiba, dia merasakan aura yang kuat datang dengan lolongan dari belakang. Dia terluka parah sejak awal. Kekuatannya telah sangat berkurang. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menghindarinya? Ledakan! Gunung Heaven Spun menghantam tepat ketubuhnya tanpa kejutan sedikitpun. Jun Tian menyemburkan seteguk darah segar dan jatuh ke tanah. Yeyuan berjalan tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak masalah jika kekuatanku ditekan. Bukankah saya masih memiliki Gunung Heaven Spun? Meskipun saya tidak tahu berapa nilai harta itu, mampu menekan dunia, itu jelas bukan apa yang bisa dibandingkan dengan tombak panjang di tangan Anda, bukan begitu. Oleh karena itu, saya tidak memerlukan metode kultivasi atau teknik bela diri sama sekali. Langsung menggunakannya untuk menghancurkan Anda akan melakukannya. Petik 2. Melihat Yeyuan berjalan selangkah demi selangkah, Jun Tian benar-benar ketakutan. Dia meremehkan Gunung Heaven Spun. Iya, Yeyuan sama sekali tidak perlu bersaing dengan metode kultivasi atau teknik bela diri apapun dengannya. Dia hanya perlu mengambil Gunung Heaven Spun dan menghancurkan orang. Sederhana, namun kasar. Tapi sangat praktis. Kakamu tidak bisa membunuhku. Jun Tian terengah-engah. Oh, mengapa? Kata Yeyuan. Saya adalah diaken sekte luar Jade Truee Heavenly Sekte. Saya memiliki tablet kehidupan di sekte. Jika Anda membunuh saya, sekte surgawi Jade Truee pasti akan datang dan menemukan Anda. Selain itu, Gunung Heaven Spun adalah harta tertinggi sekte surgawi Jade Truee. Jika mereka tahu bahwa Anda memperoleh Gunung Heaven Spun, mereka pasti akan terus memburu Anda. Kamu bisa lari, tapi apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengan orang-orang di Heaven Spun World? Jun Tian buru-buru berkata, Alis Yeyuan sedikit berkerut, ini adalah hal yang merepotkan. Namun, Yeyuan secara alami tidak mau mempercayainya dengan mudah. Ketika Jun Tian melihat bahwa Yeyuan tergerak, dia buru-buru berkata, kamu juga merasakan tekanan aturan Grand Bright Jade Komplete Heaven. Jika teman-teman Anda tidak menerobos ke alam stratum surgawi, tidak mungkin untuk memasuki surga lengkap Grand Bright Jade. Jika tidak, mereka akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh aturan Dao Besar di sini. Petik 2 Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membiarkanmu menanam kehendak dewa asal dan menjadi pelayanmu. Anda pasti akan memasuki surga lengkap Grand Bright Jade dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di sini. Bagus, Kamu butuh pelayan. Petik 2 Ada dorongan untuk mati di hati Jun Tian. Ketika dia memasuki Heaven Spun World sebelumnya, dia berencana mengambil Yeyuan sebagai pelayan. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menjadi pelayan Yeyuan. Ironi seperti itu. Setelah Jun Tian selesai berbicara, dia menatap Yeyuan dengan penuh semangat, menunggu keputusannya. Yeyuan tetap diam selama ini, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hati Jun Tian sangat gelisah. Tiba-tiba, Yeyuan membuka mulutnya dan berkata, apakah ada metode yang dapat membiarkan gumpalan kesadaran spiritual mengumpulkan kembali jiwa surgawi di surga lengkap Grand Bright Jade ini. Jun Tian buru-buru menganggup dan berkata, tentu saja, tentu saja, ada, 33 surga adalah puncak dari segudang dunia, yang paling primitif dari tanah aturan. Lupakan hanya sedikit kesadaran spiritual yang tersisa, bahkan orang yang sudah mati pun bisa dihidupkan kembali. Ketika Yeyuan mendengar itu, dia sangat gembira di dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata dengan tenang, oh, lalu bagaimana seseorang bisa mengumpulkan kembali jiwa dewa? Ini, ini. Jun Tian tersenyum pahit dan berkata, aku hanya lapisan surgawi yang lebih rendah, yang termasuk dalam keberadaan tingkat rendah di 33 surga. Bagaimana saya tahu cara mengumpulkan kembali jiwa surgawi, cara yang menantang surga semacam ini? Petik 2 Oh, maka tidak ada gunanya menahanmu, pergilah ke neraka. Yeyuan berkata dengan sangat tenang. Terima kasih telah menonton!